Bahwa saya jamin sesuai sumpah jabatan saya dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan seludupan pasal. Itu kami jamin dulu, sumpah jabatan kami. Karena apa? Itu merupakan tindak pidana apabila ada seludupan pasal. Berkaitan dengan keterangan Bapak Sekjen yang tadi dikutip oleh Mbak dari Detik bahwa kemarin ada 1032 halaman, kenapa hari ini 802 halaman. Tadi saya sampaikan bahwa 1032 itu kan rumor yang berkembang pertama. Kemudian pada saat pengetikan draft final untuk menjadi lampiran sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 yang akan dikirim ke pemerintah itu harus menggunakan legal paper secara resmi. Sehingga proses pengetikannya adanya di pihak kesegjenan. Sekjen kenapa menyampaikan 1032? Pada saat itu saya sampaikan, saya telpon Pak Sekjen ini. Pak Sekjen kenapa kok sudah ada 1032? Pak ini masih draft kasar. Masih diketik dalam posisi kertas bukan sebagai legal papernya. Kemudian berkembang setelah dilakukan netting, kemudian pengetikan koma, kemudian garis-garisnya itu tidak diatur kembali. Sehingga setelah dilakukan pengetikan dalam arti editing secara legal drafter, setelah tadi malam dinet oleh Bapak Sekjen dan jajaran jumlah halamannya adalah 812 halaman. Dimana termasuk di dalamnya adalah penjelasan. Undang-undang secara resmi hanya 488 halaman. Plus penjelasan menjadi 812 halaman yang merupakan bagian lampiran daripada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 2 tahun 2011 dan mekanisme di dalam tata tertib DPR dalam pengiriman legal drafter Undang-Undang itu kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden. Sehingga kalau ada rumors yang berkembang di berita, ada pasal-pasal selundupan, saya yakin kepada integritas dari teman-teman yang ada di badan legislasi, tidak akan mungkin memasukkan senundupan pasal itu di dalam drap, apalagi setelah diketok di tingkat 1 dan kemudian diketok di tingkat 2 di dalam paripurna. Begitu Mbak, kira-kira Mbak.